Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai can, could, may, dan might Nah, empat kata ini adalah model atau models yang tidak akan berubah bentukannya untuk subjek apapun Jadi kita nggak usah kasih S, kita nggak usah ganti Katanya tetap sama untuk subjek apapun Dan setelah kita pakai kata-kata ini Si verb 1 atau si kata kerjanya Akan muncul dalam bentukan V1 atau verb 1 yang Sama aja kita mau pakai subjek apa juga Ya, tetap Nggak usah ada yang diganti-ganti, nggak usah ada yang dikasih S Atau berubah katanya Empat kata ini sendiri sebetulnya artinya agak-agak banyak Jadi bisa macam-macam Misalnya ini can, can ini artinya dapat atau mampu atau bisa Untuk sesuatu yang skill gitu ya Kemampuan gitu, bisa dapat atau mampu Tapi si can ini juga kita pakai untuk Dibolehkan atau boleh atau diizinkan Kita juga pakai can Kult Kult adalah bentuk lampau atau untuk can tapi yang masa yang sudah berlalu atau sudah lewat Nah, si kult ini bisa juga dipakai untuk can ketika kita gunakan untuk berbicara dengan seseorang yang kita respect Atau untuk lebih sopan Can ini sopan tapi si kult ini lebih sopan lagi Jadi kult bisa dipakai untuk masa yang sudah berlalu atau sudah lewat Dan kita juga pakai untuk masa sekarang atau nanti di depan Tapi untuk seseorang yang kita lebih hormati gitu ya Untuk yang kult gitu ya Kita punya may May ini dapat atau boleh diperbolehkan atau diizinkan Agak-agak overlap artinya dengan can Walaupun can ini lebih luas daripada may Dan selain itu may juga bisa artinya kadang sebagai mungkin saja Memungkinkan, dimungkinkan, atau ada kemungkinan Ya Jadi artinya bisa banyak Might Might ini Versi lampaunya atau sudah lewat, sudah berlalu untuk masa lalu dari may Tapi bisa juga dipakai untuk Masa sekarang Atau masa depan juga Untuk lebih Ngeh, lebih eh gitu Tentang may Yang mengartikan sebagai ada kemungkinan atau mungkin saja Memungkinkan Gitu ya Jadi Ya, begitulah Sekarang akan kita masukkan ke dalam kalimat Jadi sudah kita bahas tadi bahwa Mau pakai model Yang empat ini Subjeknya apa aja ya Katanya tetap Dan Kata kerja atau verb yang muncul Seudah empat model ini juga Atau sudah model Tetap Nggak diganti-ganti Walaupun subjeknya I, you, we, they, he, she, it Tetap Verb satu Ya Sekarang kita masukkan can I can cook I itu saya atau aku Can itu Tadi ya Artinya bisa banyak Bisa Bisa Mampu Dapat Bisa juga artinya Boleh Atau diperbolehkan Bisa juga artinya diizinkan Tapi lebih kedapat atau mampu Atau bisa Memasak Versi negatifnya yang pakai tidak Can-nya ditulis dulu Atau disebut dulu Terus ada jarak atas pasi Terus kita bilang not Atau tidak I Cannot Cook Saya atau aku Cannot itu Tidak bisa Tidak mampu Tidak dapat Tapi bisa juga diartikan Tidak Diperbolehkan Tidak boleh Tidak diizinkan Memasak Singkatnya Cannot Kalau yang Inggris banget Itu lebih ke A Jadi Cannot Kalau yang Amerika itu Masih Cannot Tapi T Ada T-nya di belakangnya Cannot Singkatnya seperti ini Nulisnya Sekarang Kita jadikan kalimat Tanya Kita tukar nih Dua kata depan Tadinya I can Jadi Can I Can I cook Ini artinya Bisa Bisakah Saya mau masak Dapatkah Dibolehkankah Bolehkah Diizinkankah Diizinkankah Atau bisa juga Mampukah Dapatkah Saya Memasak Kalau kita mau bilang Iya Terus ada I dan Can Untuk jawaban Iya Yes I can cook Iya Saya Bisa Bisa Atau dapat Atau mampu Atau dibolehkan Atau boleh Diizinkan Memasak Kalau tidak No Koma I Cannot Cook Atau Can't Atau Can't Cook Tidak boleh Tidak bisa Tidak mampu Tidak diizinkan Tidak diperbolehkan I ini Selalu Kapital Atau huruf Besar Baik di Awal kalimat Maupun di Tengah-tengah Kalimat Ya Harus Karena itu Aturannya Harus Selalu Kapital Atau huruf Besar Dan Misalnya nih Kalau ada yang nanya Bisakah Saya mau Masak Dapatkah Mampukah Saya memasak Ya nanti Orang yang Ngejawabnya Kan pastinya Bukan pakai I lagi Pakainya You Ya Kalau disini Saya tetap pakai I untuk Contoh Kalau kita mau bikin Beberapa Kalimat Dengan I Dan Can Ya Bukan berarti Nanti kalau misalnya Ada yang nanya Can I cook Nanti dijawabnya Yes I can cook Kan jadi kayak Nanya sendiri Jawab sendiri Ya Jadi nanti Mau Di bagian pertanyaan Diganti you Atau di bagian Jawaban diganti you Ya terserah Bisa diatur sendiri Karena Cannya Akan tetap Can Cannot Akan tetap Cannot Si verb satu Atau kata kerjanya Juga akan tetap Seperti ini Biapun kita Danti pakai Subjek apapun Ya Sekarang kita Belajar mengenai IMEI Yang artinya Bisa macam-macam Juga Bisa Boleh Bisa dapat Bisa diperbolehkan Bisa diizinkan Bisa juga Artinya Mungkin Memungkinkan Ada kemungkinan Jadi artinya Bisa macam-macam Tergantung Kita lagi ngobrolnya Sebelumnya lagi ngobrol Tentang apa Jadi Si May Cook Si itu dia Atau iya perempuan Cook Mau masak Jadi May ini Boleh Diperbolehkan Dibolehkan Diizinkan Atau Ada kemungkinan Mungkin saja Atau memungkinkan Memasak Yang versi tidaknya May not He may not Cook Dia atau iya perempuan Tidak dibolehkan Tidak boleh Tidak diizinkan Ada kemungkinan Tidak Mungkin saja Tidak Tidak Memungkinkan Memasak Kalimatnya Kita Tuker dua Kata depan ini May she cook May she cook Akankah Atau dapatkah Bolehkah Diizinkankah Mungkinkah Memungkinkankah Ada kemungkinankah Dia Memasak Kalau kita mau bikin Jawaban Dengan yes dan no Yes Jangan lupa koma Kalau kita nulis ya She may cook Kalau no No She may not She may not Iya Dia Boleh Bisa Diperbolehkan Diizinkan Atau bisa juga Ada kemungkinan Mungkin saja Kemungkinan Memungkinkan Mau masak Kalau ini Tidak Dia Tidak boleh Tidak diizinkan Tidak ada kemungkinan Mungkin Tidak akan Tidak memungkinkan Memasak Kita lihat Disini kan Huruf besar Si S nya Tapi kalau di tengah-tengah Kalimat Huruf kecil Kalau I Selalu kapital Atau huruf besar Dan May not Ini juga sebetulnya Ada singkatannya Ini Tapi saya sendiri Jarang sebut Jarang nulis Lebih banyaknya Pake may not Daripada ini Kan nyebutnya juga Agak-agak gimana Main Kurang jelas Kita lanjut Ke Bagian Oh ya Ketika kita menjawab Kalau mau versi singkat Ya yes I can Juga udah cukup Ya Kalau mau lebih lengkap Kita kasih cooknya Ini Yes She may Udah cukup Yes She may Udah aja Mau lebih lengkap Kita kasih cook Ini No I cannot Atau No I can't Mau lengkap Kita kasih Cook Versi singkat No she may not Versi lengkap Kita kasih Cook Ya Masuk ke kalimat Yang Kalau kita pake Can Bisa beda artinya Dengan Kalau kita pake May Dalam hal ini Subjeknya He Dia atau Ya laki-laki Do itu Melakukan That Itu Hal tersebut Ini atau itu Ya Ini He Kita pakenya Do ya Bukan Das Walaupun Ini He Karena sudah Model Katanya Dalam bentukan V1 Jadi bukan Dalam bentukan Yang dikasih ES Atau dikasih Ink Atau jadi Bentukan V3 Atau berubah Katanya Enggak Ya So The model Atau models Subjeknya Apapun Kita pake V1 Ya Kata kerjanya He Can Do That He May Do That He Can Do That Dia Atau Ia Laki-laki Bisa Dapat Mampu Melakukan Hal itu Tapi Jangan Lupa Bisa Juga Artinya Diperbolehkan Diizinkan Ya Boleh He May Do That Dia Atau Ia Laki-laki Boleh Diperbolehkan Diizinkan Dapat Atau Bisa Juga Mungkin Memungkinkan Atau Ada Kemungkinan Atau Mungkin Saja Melakukan Itu Atau Hal itu Atau Tersebut Sekarang Yang versi Negatifnya Pake Tidak He Cannot Do That Versi Singkatnya Ini ya Yang versi Pani He Cannot Do That Dia Laki-laki Tidak Bisa Tidak Mampu Tidak Boleh Tidak Dapat Tidak Diperbolehkan Tidak Diizinkan Melakukan Hal itu He May Not Do That Dia Atau Iya Laki-laki Tidak Diizinkan Tidak Dibolehkan Ada 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 Kemungkinan Tidak Mungkin Saja Tidak Melakukan Hal Itu Jadi ada Arti yang Sedikit Overlap Jadi Ada beberapa Kata yang bisa Jadi sama Kalau kita mau Pake Can Dan May Tapi bisa juga Si Can Dan May ini Artinya bisa Beda juga Jadi ada yang sama Ada yang beda Artinya Tergantung Sebelumnya Lagi ngomong Tentang apa Atau sesudahnya Konteksnya apa Sekarang Versi pertanyaan Kita tukar Dua kata depan Can He Do That Bisakah Mampukah Dapatkah Dia Melakukan Hal itu Atau Bisa juga Dibolehkankah Diizinkankah Bolehkah Dapatkah Dia Melakukan Hal itu Sekarang yang Pake May May he Do that Bolehkah Diizinkankah Dapatkah Dibolehkankah Dia Melakukan Hal itu Atau Bisa juga Artinya Akankah Dia Melakukan Hal itu Ada Kemungkinankah Mungkinkah Memungkinkankah Dia Melakukan Hal itu Ya Jadi artinya Bisa Macem-macem Sekarang yang Yes Dan No Yes He Can Do That No He Cannot Do That Ya Dia Bisa Boleh Dapat Mampu Diizinkan Dibolehkan Melakukan Hal itu Tidak Dia Tidak Dapat Tidak Mampu Tidak Boleh Tidak Bisa Atau Bisa juga Tidak Dizinkan Tidak Diperbolehkan Melakukan Hal itu Yes He may Do That Ya Dia Dibolehkan Dizinkan Boleh Atau Bisa juga Ada Kemungkinan Mungkin Saja Dimungkinkan Melakukan Hal itu No He may Not Do That Tidak Dia Tidak Dibolehkan Tidak Dizinkan Atau Bisa Juga Tidak Boleh Ada Kemungkinan Tidak Mungkin Saja Tidak Melakukan Hal itu Sekarang Kesini You Can Go Kamu Bisa Bisa Atau Boleh Atau Dapat Atau Diizinkan Pergi Kalau tidak Boleh Tidak Dizinkan Tidak Dapat Cannot Ya You Cannot Go Kalau Kalau Kita Mau Menyanyi You Can Sing You Cannot Sing Kamu Boleh Menyanyi Kamu Dapat Menyanyi Kamu Bisa Menyanyi Kamu Mampu Menyanyi Tapi Kita Bisa 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 Menyanyi Yang Notenya Kamu Tidak Dibolehkan Tidak Dizinkan Tapi Bisa Juga Kamu Tidak Bisa Tidak Mampu Tidak Dapat Menyanyi Ya You May Go You May Sing Kamu Dibolehkan Kamu Dizinkan Menyanyi Jadi May Ini Lebih Dizinkan Atau Dibolehkan Dalam Hal Ini Ya You May Go Kamu Boleh Atau Dizinkan Diperbolehkan Pergi You May Sing Kamu Boleh Atau Dizinkan Diperbolehkan Menyanyi You May Not Go Kamu Tidak Diperbolehkan Tidak Dizinkan Untuk Pergi You May Not Sing Kamu Tidak Boleh Tidak Dizinkan Tidak Diperbolehkan Untuk Menyanyi Sekarang You Might Go Kamu Mungkin Saja Ada Kemungkinan Pergi You Might Sing Kamu Mungkin Ada Kemungkinan Mungkin Saja Menyanyi Versi Tidaknya You Might Not Go Kamu Ada Kemungkinan Mungkin Saja Tidak Pergi You Might Not Sing Kamu Atau Engkau Kau Mungkin Saja Tidak Ada Kemungkinan Untuk Tidak Mungkin Tidak Menyanyi Perbedaannya Sekarang Kita Masuk Sini Kult Selain Kita Gunakan Untuk Versi Lampau Atau Yang sudah Lewat Sudah Berlalu Dari Can Kita Juga Pakai Untuk Kata Kata Ini Jadi Yang Kita Pakai Indra Untuk Lebih Sopan Jadi Kalau Kita Pakai Can Itu Sopan Kita Pakai Kult Itu Lebih Sopan Lagi Lebih Respect Lagi Ya Misalnya Can You Hear Me Beda Sama Could You Hear Me Could You Hear Me Dapatkah Mampukah Kamu Mendengar Saya Kalau Can You Hear Me Itu Lebih Bisa Gak Sip Dengan Saya Walaupun Itu Sopan Juga Tapi Could You Hear Me Itu Lebih Sopan Lagi Lebih Respect Lagi Ya Kalau Kita Pakai Kult Jadi Bisa Untuk Lampau Bisa Juga Untuk Masa Sekarang Tapi Yang Versi Lebih Sopan Kita Pakai Untuk Si Kult Si Bisakah Atau Mampukah Melihat Smell Kult Smell Bisa Atau Mampu Atau Dapat Menghirup Membaui Mencium Bau Ya Kult Taste Bisa Atau Mampu Atau Dapat Mencicipi Menyicip Merasakan Makanan Taste Kult Tell Bisa Atau Mampu Atau Dapat Mengatakan Bilang Kult Hear Bisa Atau Mampu Atau Dapat Mendengar Kult Understand Bisa Atau Mampu Atau Dapat Memahami Mengerti Kult Remember Bisa Atau Mampu Atau Dapat Mengingat Jadi kita pakai Can Kita pakai Kult Can itu Sebetulnya Udah sopan Kult Lebih sopan Lagi Jadi untuk Beberapa Kata yang Maaf Kita pakai Untuk Lebih Respect Lagi Lebih sopan Lagi Ya I Kult Cook Saya Bisa Atau Mampu Memasak Terdapat Atau Bisa Juga Bisa Dulu Bisa Sekarang Gak Bisa Lagi Gak Tau Kenapa Atau Bisa Juga Bisa 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 Supaya Lebih sopan Misalnya Ke Orang Tua Teman Kita Misalnya Oke Saya Bisa Saya Bisa Masak Malam Ini Saya Bisa I Cook Walaupun Malam Ini Kan Masa Depan Bukan Masa Lalu Untuk Kesopanan Pakai Cool I Can Atau I Could Understand I Could See You I Could Hear You She Might Go She Ini Dia Atau Ia Perempuan Ini S Huruf Besar Bukan Huruf Kecil Kapital She Might Go Dia Atau Dia Perempuan Mungkin Saja Ada Kemungkinan Memungkinkan Pergi Jadi Ini Bisa Lampau Atau Udah Berlalu Atau Udah Lewat Masa Lalu Dan Bisa Juga Ketika Kita Bilang She Might Go Bisa Juga Ada Kemungkinan Nanti Di Depannya Beberapa Hari Atau Kapan Dia Pergi Jadi Bisa Juga Untuk Masa Depan Atau Masa Sekarang Gak Selalu Untuk Masa Lalu Atau Yang Udah Berlalu They Might Have It On Their List Mereka Mungkin Ada Kemungkinan Mungkin Saja Mempunyai Itu Atau Tersebut Hal Itu Hal Tersebut On On Itu List Their Itu Punya Mereka Jadi Daftar Mereka Kita Bilangnya Their List Kita Bilang Merekanya Dulu Atau Punya Merekanya Dulu Baru Kita Bilang List Atau Daftar Walaupun Itu Di Dalam Kalau Di Bahasa Indonesia Kalau Di Bahasa Inggris Kita Bilangnya On Di Atas Jadi Ada List Ada Daftar Ada Di Atas Di Atas Kertas Mungkin Jadi On Their List They Might Have It On Their List Mereka Mungkin Aja Atau Memungkinkan Atau Ada Kemungkinan Mereka Punya Itu Di Daftar Mereka Gitu Ya Atau Ada Di Daftar Mereka Hal Tersebut Jadi Ini Bisa Masa Lalu Bisa Yang Udah Berlalu Udah Lewat Lampau Atau Bisa Juga Untuk Sekarang Atau Bisa Juga Nanti Di Masa Depan They Might Have It On Their List Mungkin Nanti Bulan Depan Akan Ada Di Daftar Mereka Jadi Gak Selalu Di Masa Lalu Atau Masa Udah Lewat I Might Swim This Weekend Ada Kemungkinan Saya Atau Aku Berenang Akhir Pekan Ini Kita Bilang Ini Nya Dulu This Baru Akhir Pekan Weekend Asalnya Dua Kata Tapi Jadi Satu Kata Week Itu Minggu And Itu Akhir Akhir Minggu Akhir Pekan Weekend Satu Kata Ada Kemungkinan Atau Mungkin Saja Bisa Saja Saya Berenang Might Not Ada Singkatannya Jadi Ini Tapi Saya Sendiri Jarang Pakai Nyebutnya Susah Might Susah Lebih Might Not Daripada Ini Singkat Singkat Tapi Ada Singkatannya Gini Sekarang Ke Sesuatu Yang Belum Kita Bahas Tadi Itu Ini Sebetulnya Artinya Susah Ya Rada Nggak Sopan Juga Tapi Saya Nggak Bisa Nemuin Ganti Kata Yang Lain Jadi Mohon Maaf Sebelumnya Gimana dong Udahlah Saya Nggak Bisa Ganti Katanya Nggak Bisa Nemuin Malus Nemuin Jadi Udah Pakai Aja I Could Slap Her But I Did Not Nah Ini Untuk Ceritanya Sesuatu Yang Terjadi Di Masa Lalu Kita Pakai Cool Kalau Ini Beneran Di Masa Lalu Karena Kita Lihat But Tapi I Did Not Did Not Kan Tidak Untuk Yang Masa Lalu Kan Didn't Udah Lewat Udah Berlalu But I Didn't Tapi Waktu Itu Saya Tidak Melakukan Waktu Itu Saya Tidak Melakukan I Could Slap Her Slap Itu Menampar Jadi Mohon Maaf Kalau Saya Ngajarin Kata Kata Itu Tapi Kan Gak Gak Sopan Juga Kan Memang Ada Ada Juga Kan Katanya Walaupun Gak Baik Untuk Menampar Makanya Saya Tidak Melakukan I Could Slap Her Saya Bisa Menampar Dia Perempuan But I Didn't But I Did Not Tapi Saya Tidak Melakukannya Mungkin Orangnya Udah Bener-bener Ngeselin Gimana Gitu Waktu Itu Saya Bisa Saya Dapat Saya Mampu Menampar Dia Perempuan Tapi Saya Tidak Melakukannya Waktu Itu Did Did Not Tidak Melakukan Waktu Itu Lampau Udah Berlalu Ini Kalau Mau Diganti Ganti Kata Lain Terserah Apa Tapi Saya Kurang Bisa Menemukan Kata Lain Yang Lebih Pas Gitu Ya Sekarang Yang Terakhir Can Atau Could Terserah You Ini Mau Pakai Apa Terserah Satunya Apa Atau Mau Ganti Pakai Kata-kata Yang Disini Untuk Jadi Pertanyaan Mi Atau Saya Can You Hear Me Dapatkah Mampukah Dapatkah Kamu Mendengar Saya Mau versi Lebih Sopannya Could You Hear Me Jadi Kult Ini Lebih Sopan Lebih Maaf Gitu Ya Kalau Di Bahasa Indonesia Kalau Can Itu Bisakah Mampukah Dapat Kalau Kult Itu Jadi Could You Hear Me Maaf Bisa Dengar Saya Enggak Jadi Ada Istilahnya Ada Maaf Nyalah Disitu Lebih Sopan Atau Lebih Respect Kult Jadi Enggak Selalu Untuk Masa Lalu Atau Masa Yang Sudah Lewat Atau Sudah Berlalu Can Can You Sesuatu Atau Verb Satu Me Atau Could You Sesuatu Atau Verb Satu Me Makasih